Liga Indonesia belakangan ini banyak kedatangan pemain jebolan dari Liga Malta lantas muncul pertanyaan apa yang membuat pemain-pemain dari Liga Malta banyak datang ke Liga Indonesia disini akan kita ulas sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosen-bosennya untuk ingat ke teman-teman ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya ya, salah satu pionir yang diingat oleh pecinta sepak bola Indonesia pemain yang berasal dari Liga Malta yaitu Taisei Marukawa Taisei Marukawa ketika pertama kali bermain di sepak bola Indonesia memang langsung menghasilkan permainan yang impresif kebetulan Taisei Marukawa menjadi salah satu pemain yang sempat kita lakukan analisa pada saat Taisei pertama kali diumumkan akan bermain di Liga Indonesia di Liga Malta apa yang ditunjukkan oleh Taisei di sepak bola Indonesia dari sisi skill individu kemudian kecepatan itu diaplikasikan di Liga Malta ya, kita harus fair juga di Liga Malta Taisei Marukawa tidak begitu mencolok ya dari sisi permainan namun semakin mencolok permainannya itu pada saat ia pindah ke sepak bola Indonesia ia pun sempat ditanya awak media bagaimana pendapatnya prihal Liga Indonesia salah satu yang ditekankan oleh Taisei Marukawa Liga Indonesia yaitu Liga yang banyak lari oleh karena itu, atribut-atribut yang dimiliki oleh Taisei Marukawa pada saat bermain di Liga Malta itu sangat cocok untuk di sepak bola Indonesia Ketika Taisei Marukawa sukses bersama klubnya di sepak bola Indonesia ya, bisa kita lihat Taisei Marukawa diincar oleh banyak klub dan tentu bargaining position harganya pun meningkat nah, karena Taisei Marukawa berhasil meningkatkan citra terhadap Liga Malta membuat pemain-pemain dari Liga Malta pun oke nih, ACC untuk bermain di sepak bola Indonesia sampai saat kita membuat video ini ya, ada beberapa pemain dari Liga Malta ataupun jebolan Liga Malta bermain di Liga Indonesia kita sebut misalnya PSM Makassar mendatangkan Victor Ruiz yang sebelumnya bermain di paleta FC di Liga Malta kemudian ada PSS Lehmann pernah mendatangkan Keisano lalu ada Carles Lokolingoy yang bermain di Arema FC kemudian ada Boba Kardiara yang bermain di PSS Semarang Bali United sempat mendatangkan Jefferson Asis lalu Persikabo pernah mendatangkan 3 pemain jebolan dari Liga Malta lalu Keherose teman-teman yang bermain di Borneo FC tahun 2018 pun sempat bermain di Liga Malta kemudian ada Joe Ferrari, Lucas Barreto yang bermain di Kala Sainz kemudian ada Fernandinho yang musim lalu bermain di Marsak Lok FC sekarang merumput di sepak bola Indonesia Arema pun mendatangkan pemain yang berasal dari Liga Malta William Marsilio dan puncaknya ada salah satu pelatih dari Liga Malta yang bermain di sepak bola Indonesia ataupun melatih sepak bola Indonesia nah ia merupakan pelatih dari PSS Semarang yang bernama Gilbert Agius Gilbert Agius dari sisi apa yang sudah ia tampilkan terhadap permainan PSS Semarang penuh dengan identitas yang jelas salah satu identitas yang jelas dimunculkan oleh Gilbert Agius yaitu bagaimana build up yang ia aplikasikan yang familiar bagaimana Gilbert Agius teman-teman menerapkan build up yang mirip seperti yang ditampilkan oleh Brighton nah Gilbert Agius ini lahir di Malta Valeta tanggal 21 Februari 1974 nah Gilbert Agius pun sempat memberikan statement bagaimana popularitas Liga 1 Indonesia ini sampai ke Liga Malta secara khusus teman-teman kenapa popularitas Liga Indonesia sampai ke Liga Malta karena itu tadi pemain-pemain yang berasal dari jebolan Liga Malta yang pernah main di Liga Malta main ke sepak bola Indonesia memberikan impresi yang cukup baik terhadap permainan klub yang ia perkuat kemudian terhadap karirnya terhadap penampilannya membuat akhirnya di Liga Malta di kanca sepak bola Malta teman-teman menjadi bahan pembicaraan karena banyaknya publikasi pemain-pemain jebolan dari Liga Malta datang ke Liga Indonesia itu memacu pemain-pemain dari Liga Malta pun mencari informasi bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia termasuk Gilbert Agius teman-teman sempat mereset juga bagaimana sepak bola Indonesia nah ini pentingnya teman-temannya ketika kita bicara sebuah klub yang ada di sepak bola Indonesia kemudian merekrut pemain A dari negara manapun lah itu BCDE ataupun Liga manapun lah itu kemudian pemain tersebut berhasil menciptakan sesuatu yang baik di Liga Indonesia pasti sedikit banyaknya pemain yang oke yang berhasil direkrut oleh klub tersebut menjadi bahan omongan di Liga sebelumnya itu normal teman-teman ya sama seperti kita misalnya Alberto Rodriguez udah gak ada dia lagi di Liga Indonesia kan tetap menjadi bahan pembicaraan karirnya kemana dia main di Liga Indonesia selanjutnya pelabuhannya setelah di Persib Bandung dan pemain-pemain lainnya itu normal nah tinggal bagaimana pemain yang direkrut oleh klub-klub yang ada di Liga Indonesia oke gak kompeten gak prima gak permainannya nah muncul lah ini pertanyaan kenapa apa yang membuat pemain-pemain yang berasal dari jebolan Liga Malta datang ke sepak bola Indonesia kita banyak menghadirkan agen-agen sepak bola yang ada di Indonesia kita sebut saja Mas Daniel Bang Daniel Karamoy kemudian Bang Aji Eka kemudian ada Bang Azmi dan banyak lainnya nah aku mendapatkan informasi salah satu yang membuat akhirnya ketertarikan yang muncul dari pemain-pemain Liga Malta datang ke Liga Indonesia bagaimana pertama gaji ataupun biaya yang sangat oke ketimbang bermain di Liga Malta misalnya mereka di Liga Malta mendapatkan 250 juta ini misalnya teman-teman di Liga Indonesia dikasihlah 500 juta 500 juta itu pun dengan plus-plus lagi misalnya mendapatkan penginapan atau perumah atau apartemen kemudian mendapatkan mobil dan segala fasilitasnya nah dengan apa yang mereka dapatkan di Liga Indonesia itu gak ada di Liga Malta sehingga memunculkan kenyamanan pemain-pemain yang berasal dari Liga Malta ataupun Liga manapun itu untuk bisa terus bermain di sepak bola Indonesia dan akhirnya menarik nih memancing pemain-pemain terkhusus di Liga Malta untuk mencoba impresi yang sudah dirasakan oleh pemain ataupun jebolan yang berasal dari Liga Malta itu harus menjadi bukan harus menjadi itulah faktor yang disebutkan oleh berbagai macam agen yang aku tanya menjadi salah satu faktor yang terkuat bagaimana fasilitas keuangan yang lebih oke ketimbang bermain di Liga Malta dari sisi permainan pun bisa kita sebut pemain-pemain yang berasal dari Liga Malta berkat Taise Taise Marukawa dia memunculkan ekspektasi yang lebih tapi yang perlu kita ingat teman-teman bahwasannya bagaimana kita mencocokkan karakter pemain-pemain yang berasal dari Liga Malta tersebut untuk bermain di sepak bola Indonesia kalau kita bicara Taise Marukawa karakternya tadi atributnya tadi cocok banget untuk sepak bola Indonesia namun ada beberapa pemain yang berasal dari Liga Malta direkrut ke Liga Indonesia itu tidak oke dari sisi karakter permainan yang lari-lari tadi nah itu kan sempat menjadi bahan persoalan juga yang dialami oleh Stefano Beltrami pemain Persib Bandung ataupun Alberto Rodriguez pemain Persib Bandung dulu juga nah disitu mereka mengatakan sulit awalnya untuk beradaptasi dengan sepak bola Indonesia karena kecepatan tadi nah akhirnya mereka pun melakukan effort ataupun kerja keras lagi untuk bisa beradaptasi dengan lari-lari-lari-lari yang ada di sepak bola Indonesia bahkan Ragnar Orot Mangun kalau aku gak salah teman-teman di sepak bola Indonesia ya katakan banyak lari banyak lari banyak lari nah ini kan menjadi titik poin sebenarnya bagi talent scouting ataupun pelatih untuk mencari pemain yang ideal bagi klubnya namun di sisi lain aku bukan katakan jika kita merukur pemain dari Liga Malta yang tidak banyak memiliki atribut skill individual ataupun lari-lari yang kencang tidak akan bagus akan bisa bagus juga perlu waktu yang namanya adaptasi kita kasih contoh misalnya dua pemain Persib Bandung tadi yang awalnya lamban tiba-tiba bisa mengoptimalisasikan kecepatannya juga nah ya apakah itu bisa diterima ataupun bisa ditunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia kita untuk bersabar dalam hal beradaptasi ini yang harus diuji yang harus diketahui oleh pemain tersebut teman-teman kalau kita lihat pemain asing tidak oke 1-2-3 pertandingan ditekan tidak oke yang sehingga akibat tekanan tersebut mereka pun akan sulit untuk berkembang nah aspek-aspek seperti itulah yang harus apa menjadi bahan perhatian ketika kita merekrut pemain contohnya Jefferson Asis teman-teman Jefferson Asis secara skill individual bersama Bali United tidak begitu oke aku rasa satu lawan satunya pun tidak oke berat juga nih walaupun ada larinya teman-teman tetapi tidak se-explosif misalnya TSE Marukawa dan kita lihat ia mengalami kesulitan nah untuk sektor tengah sih yang tidak terlalu banyak aku rasa misalnya defensive midfielder ataupun double pivot teman-teman effort begitu banyak lari contoh Boba Kardiara ini kan jebolan dari Liga Malta dia pun oke nih bersama PSCS Semarang Carlos Locolingoy di Arema ia panas apa lamban panas akhir-akhir kompetisi kecepatan yang memang dieksploitasi dia menjadi striker kemudian ada Kehirose destroyer perusaha dan lain sebagainya nah hal ini yang harus memang kita jadikan perhatian bagaimana cara sebuah klub untuk merekrut pemain dan dengan sikap tersebut akhirnya akan lebih bisa memberikan kontribusi terhadap klub yang merekrut pemain tersebut ya tentu kita nggak bisa hanya menekankan merekrut pemain semuanya yang banyak lari pasti kita pun akan memikirkan bagaimana merekrut pemain yang stylish yang tidak terlalu banyak gerasa grusuk itu penting juga untuk kesestembelan ataupun kesimbangan squad yang kita miliki oke mungkin sampai sini aja teman-teman itulah dia jawabannya kenapa Liga Malta banyak datang pemain-pemainnya di sepak bola Indonesia itu info satu teman-teman karena fasilitas tadi ya sepak bola Indonesia memang luar biasa sih ya ketika memberikan harga-harga terhadap pemain baik itu termasuk pemain lokal terkhusus misal pemain asing ketika awalnya murah datang ke Liga Indonesia pelan-pelan tiba-tiba meledak harganya sehingga sulit untuk mempertahankan pemain tersebut membuat pemain tersebut pindah dan mencari pemain asing lain gambling memang tapi harus itu dicoba gimana menurut teman-teman coba silahkan tulis di kolom komentar bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih